Duh, ini gimana ya beresin masalah yang ini? Terus masalah yang kemarin gimana? Aduh, mana lagi berantem lagi sama si Doi? Nah yolo, Sobat DRP ngerasain hal yang sama nggak? Lagi banyak banget pikiran. Masalah kerjaan, dipikirin. Masalah kuliah, dipikirin. Lagi berantem sama pacar, dipikirin. Masalah hari ini mau makan apa juga bahkan dipikirin. Nah, kamu termasuk yang sering mikirin banyak hal dalam satu waktu sekaligus nggak sih? Kira-kira hal itu sehat nggak sih? Dan gimana ya caranya supaya kita nggak banyak pikiran? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Sebagai manusia, wajar banget lah kalau misalnya kita berpikir akan banyak hal. Karena pada dasarnya, kognisi merupakan salah satu aspek mental dari setiap individu. Jadi wajar banget kok, kalau semua hal yang terjadi di dalam hidup kita pasti akan masuk ke dalam pikiran kita. Selain itu, pikiran juga dapat menunjukkan bahwa seberapa besar sih kita sudah berkembang secara psikologi sebagai seorang manusia. Dengan memiliki pola pikir yang baik, kemampuan yang baik dalam berbagai aktivitas seperti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, menunjukkan seberapa dewasanya atau seberapa bijaknya kita dalam berpikir. Jadi, kalau kita memikirkan banyak hal, sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar dan justru bagus banget untuk dilakukan. Karena ketika kita memiliki keterampilan berpikir, terutama dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, hal itu dapat membuat kita juga bisa memiliki keterampilan yang lain yang berhubungan dengan berbagai aspek di dalam kehidupan kita sebagai individu. Tapi nih permasalahannya Sobat DRV, kalau misalnya semua hal yang kita pikirkan justru malah mengganggu kita karena banyak mikir kita malah jadi nggak produktif dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak mikir, ujung-ujungnya kita malah jadi ragu untuk melakukan berbagai aktivitas. Karena banyak mikir, ujung-ujungnya kita malah jadi nggak optimal nih menunjukkan potensi diri kita sebenarnya. Terus gimana dong? Bukannya justru karena banyak mikir malah jadinya ngeganggu diri kita sendiri? Yap, karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti ada limitnya. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tentunya nggak baik dong. Jadi kalau misalnya kita udah mikir berlebihan, ini itu dipikirin, semua dipikirin, semua dilakukan, dipikirkan dalam satu waktu, ya lama-lama kan otak kita juga jadinya meledak. Lama-lama akhirnya kepala kita juga jadinya pusing. Kalau kepala kita udah pusing, kalau otak kita udah meledak, ya pasti juga jadinya kita tidak produktif dong dalam melakukan berbagai aktivitas di keseharian kita. Ketika berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita cenderung kita pikirkan secara berlebihan, apalagi kita pikirkan dalam satu waktu secara bersamaan, dampak secara psikologis yang muncul tentu akan sangat berbahaya. Pertama, bukan hanya tidak produktif dalam melakukan berbagai aktivitas di keseharian, lama-lama kita juga bisa memiliki kondisi stres berlebihan atau paling parahnya adalah depresi. Sobat DRV pasti nggak mau dong hanya karena memikirkan berbagai hal secara sekaligus, ujung-ujungnya kita malah depresi. Ujung-ujungnya malah kita jadinya nggak sayang sama diri kita sendiri. Yang kemudian harus dilakukan adalah bagaimana caranya kita bisa membagi satu persatu pikiran kita supaya apa yang kita pikirkan saat itu memang perlu dipikirkan saat itu. Nah, di sini aku mau bagi-bagi nih tips dan trik yang bisa kita lakukan supaya jatuhnya kita nggak banyak pikiran. Yang pertama, selesaikan satu persatu coba secara perlahan. Sobat DRV harus tahu nih, mana yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan. Coba untuk memilah satu persatu permasalahan yang sedang terjadi atau informasi yang memang perlu atau tidak perlu untuk dipikirkan. Pada dasarnya, Sobat DRV bisa membagi permasalahan ataupun informasi yang sedang dipikirkan ke dalam empat kutub. Kutub pertama yang paling penting untuk dipikirkan adalah kalau masalah itu cukup genting dan juga penting. Jika kita merasa bahwa permasalahan ini memiliki nilai yang paling penting dan genting untuk diselesaikan, maka permasalahan ini adalah masalah prioritas untuk dipikirkan saat itu juga. Yang kedua, kutub selanjutnya adalah apakah masalah ini penting tapi tidak genting. Nah, kutub yang kedua dan juga ketiga itu dapat dilihat oleh kita semua dari permasalahan apakah dia penting tapi tidak genting atau dia genting tapi tidak penting. Nah, kalau misalnya permasalahan kita ini berada di kutub kedua dan kutub ketiga, pada dasarnya kita bisa memilih untuk masalah ini didelegasikan, kita kasih ke orang lain untuk menyelesaikan, kita minta bantuan ke orang lain untuk menyelesaikan atau pada dasarnya kita bisa tunda dulu untuk kita selesaikan. Jadi, ah yaudah deh nanti aja dipikirinnya, kita bisa punya waktu lain untuk memikirkannya. Dan kutub keempat adalah kita bisa lihat apakah masalah ini tidak penting dan tidak genting. Kalau misalnya permasalahan ini berada di kutub keempat, yaitu tidak penting dan tidak genting, artinya dia menjadi prioritas yang paling terakhir untuk kita pikirkan dan kita selesaikan. Ketika kita sudah tahu nilai permasalahan kita baik dari sisi kepentingan dan kegentingannya, kita bisa memilah-milah kira-kira masalah kita ini masuk ke kutub yang mana ya, kira-kira mana yang jadi prioritas, mana yang bisa kita tunda dan kita delegasikan ke orang lain, mana yang sekiranya bisa kita selesaikan nanti-nanti aja. Yang kedua, yang kemudian bisa dilakukan setelah kita mencoba memilah permasalahan kita secara satu persatu dan perlahan-lahan, yang kemudian bisa dilakukan adalah, yuk coba fokus pada solusinya, bukan hanya pada masalahnya. Seringkali kita menjadi overthinking, atau seringkali kita menjadi banyak pikiran adalah karena kita hanya fokus pada masalah yang sedang terjadi. Kita fokus pada masalah A, B, C, D, sampai Z, tapi kita lupa bahwa supaya masalah itu bisa selesai, tentu kita harus mencari solusinya dong. Nah, alih-alih kita fokus pada masalahnya, kenapa kita nggak coba fokus untuk mencari solusi yang tepat, supaya masalah kita juga akhirnya bisa selesai satu persatu. Yang ketiga, coba fokus pada here and now. Pada dasarnya, sebagai manusia, kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri, termasuk apa yang saat ini sedang dan bisa kita kerjakan. Jadi, kalau misalnya kita sedang berada di kehidupan saat ini, sedang mengerjakan apa yang ada di hadapan kita, cobalah untuk fokus pada here and now yang sedang kita hadapi. Kasih ruang pada pikiran kita untuk cukup memikirkan penyesalan yang terjadi di masa lalu, dan cukup memikirkan apa yang kemudian akan terjadi. Kalau misalnya kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terjadi dari masa lalu, kegagalan, penyesalan, hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu, coba deh, biarkan memang tempatnya ada di masa lalu aja. Cukup jadikan pembelajaran untuk bekal kita melakukan apa yang saat ini bisa kita lakukan. Nah, kalau ternyata segala sesuatu tentang kekhawatiran akan masa depan juga mengganggu pikiran kita. Misal, aduh aku pengen ngomong A, tapi kalau misalnya nanti orang-orang gak suka gimana? Aduh aku pengen jawab B, tapi kalau misalnya nanti orang-orang bilang aku sok tau gimana? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang benar-benar akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan gak ada satu pun di antara kita yang bisa tahu apa sih isi pikiran orang, apa sih respon yang akan dikeluarkan orang. Kalau akhirnya kekhawatiran kita akan respon orang, kekhawatiran kita akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, justru bikin kita malah makin banyak pikiran, nah kenapa kita gak coba fokus pada apa yang kemudian bisa kita lakukan? Berusahalah sebaik mungkin untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, masalah apapun responnya, apapun yang akan kita dapatkan, itu sesuatu yang pada dasarnya sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Jadi lebih baik fokus pada here and now, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan sekarang dan apa yang ada di hadapan kita. Dan yang terakhir, coba deh mulai belajar untuk membagi-bagi apa sih yang kamu pikirkan dengan cara apa? Yang pertama kita bisa melakukan journaling atau menulis. Kita coba tuliskan apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan. Journaling dapat membantu kita untuk memetakan isi pemikiran kita. Dengan memetakan isi pemikiran kita, dapat membantu kita juga melihat lebih jelas sebenarnya masalah apa sih yang sedang kita pikirkan. Membantu kita juga jadinya mencari solusi yang lebih efektif dari berbagai masalah yang kita pikirkan. Lalu yang kemudian bisa kita lakukan membagi masalah kita dengan cara curhat. Curhat sepertinya hal yang simpel ya Sobat DRV, tapi pada dasarnya curhat menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan oleh banyak psikolog di seluruh dunia untuk membantu kita bisa menguraikan permasalahan yang sedang kita pikirkan. Nah Sobat DRV udah tau kan langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan supaya kita gak overthinking dan gak banyak pikiran. Udah tau juga dong kalau misalnya banyak pikiran ini pada dasarnya justru berdampak buruk nih untuk kesehatan mental kita. Kalau semua-semuanya dipikirin, terus kapan istirahatnya? Kalau semua-semua dipikirin, kapan kita liburannya?